Ranking FIFA hanyalah angka guys, Mancini salah menilai timnas Indonesia. Inilah dia reaksi majenda dunia usai Indonesia tahan Arab Saudi. Dalam pertandingan antara Arab Saudi melawan Indonesia, semua pasti memprediksi jika Arab yang bakal keluar sebagai pemenang. Selain diuntungkan menjadi tuan rumah, mereka juga dilatih oleh Roberto Mancini. Seseorang pelatih yang pernah menjadi juara Eropa. Namun fakta di lapangan nyatanya tidak demikian, karena Indonesia mampu memberikan perlawanan yang begitu sengit selama 90 menit jalannya laga. Momen yang pastinya membuat Mancini kaget, karena baginya Indonesia tidak seperti tim yang peringkat FIFA-nya rendah. Hal ini pun akhirnya mendapatkan beragam komentar dari para legenda dunia. Lantas komentar seperti apa yang mereka berikan? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, dalam debutnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia pastinya dipandang sebelah mata. Karena selain kurang pengalaman, peringkat Indonesia di rangking FIFA juga sangat rendah. Bahkan dari peserta di grup C, Indonesia adalah satu-satunya negara yang peringkat FIFA-nya berada di luar 10 besar. Sementara 5 tim lainnya berada di peringkat 100 besar FIFA. Tentu sebuah bukti jika Indonesia bukanlah tim yang layak untuk diunggulkan. Namun meski begitu, Indonesia tetap yakin mampu memberikan kejutan. Dan keyakinan itu berasal dari Sintayong, selaku pelatih kepala dari timnas. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia sendiri, Indonesia langsung mendapatkan ujian dengan melawan Arab Saudi. Wakil Timur Tengah tersebut saat ini berada di rangking 56 FIFA dan sudah langganan tampil di Piala Dunia. Sedangkan Indonesia, sebelum melawan Arab, ranking FIFA mereka berada di angka 133. Tentu sebuah gap yang sangat jauh antara Arab Saudi dengan timnas Indonesia. Gap itulah yang membuat Mancini yakin bisa mengalahkan Indonesia dengan mudah. Kejutan timnas Indonesia untuk Mancini Namun harapan Mancini untuk bisa mengalahkan Indonesia akhirnya gagal total. Bagaimana tidak? Karena pertandingan antara kedua tim berakhir imbang. Pelatih asal Italia itu pastinya kaget dengan suguhan permainan yang ditujukan oleh tim Garuda. Terutama di posisi lini belakang yang tampil begitu solid di lapangan sehingga membuat para penyerang Arab frustasi. Usai pertandingan, Mancini secara terang-terangan langsung memberikan pujian jika Indonesia adalah tim yang kuat. Pertandingan pertama selalu sulit dan kami menghadapi tim kuat yang memiliki banyak pemain profesional di Eropa. Saya tidak puas dengan penampilan melawan Indonesia di 30 menit pertama. Dalam sepak bola, jika Anda tidak memanfaatkan peluang, Anda kehilangan segalanya, kata Mancini usai pertandingan. Park Jisung ada kebahagiaan dengan cara Indonesia bermain. Yang ditunjukkan oleh tim Nas Indonesia saat melawan Arab Saudi, membuat kita jadi teringat dengan komentar Park Jisung beberapa waktu yang lalu. Menurut legenda Korea Selatan tersebut, dirinya sangat senang melihat progres yang ditunjukkan oleh tim Garuda. Saya benar-benar senang melihat apa yang tengah terjadi di skuad tim Nas Indonesia. Anda kebahagiaan dalam cara mereka bermain, kata Park Jisung pada media. Selain Park Jisung, temannya Fidik juga pernah memberikan komentarnya tentang tim Nas Indonesia. Bagi legenda Manchester United tersebut, tim Nas Garuda saat ini memiliki banyak pemain berbagat. Pemain-pemain yang kini menjadi tumpuan Indonesia dalam menghadapi setiap pertandingan, khususnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun ini. Jika saya melihat Indonesia, saya melihatnya dengan Angolan Ngoan, dan dia berada di Indonesia, dia berada di beberapa bulan tahun ini. Dan kita berbicara tentang futbol indonesia, dan kita berbicara bahwa Indonesia harus mempunyai lebih banyak pemain futbol. Ini adalah sebuah negara, dan saya tahu bahwa Eric Tokir, yang sekarang adalah presiden dari FAA. Saya berbicara dengan dia dalam Inter. Saya pasti bahwa dia akan melakukan sesuatu untuk futbol indonesia, dan saya harap kemudian kita akan melihat beberapa pemain yang hebat dari Indonesia, yang bermain di Liga Champions dan Premier League. Tapi mereka harus berkongsi untuk mimpi mereka, mereka harus bekerja, seperti yang saya katakan di awal, dan menikmati futbol. Saya pasti bahwa Indonesia ada talenti yang terakhir, dan saya harap kemudian kita akan melihat mereka di rumah. Terakhir, komentar datang dari legenda Timnas Belanda, yakni Robin Van Persie. Mantan pemain Arsenal tersebut, menilai jika Indonesia bisa lolos ke piala dunia suatu saat nanti. Alasan Van Persie menilai itu, karena ia melihat dengan progres yang ditunjukkan oleh skuad Garuda. Terutama progres dengan para pemain keturunan, yang kebanyakan berasal dari Belanda. Saya tahu Indonesia banyak mendatangkan pemain dari Belanda. Itu adalah keputusan yang bagus, karena seperti yang kita lihat, mereka bisa menunjukkan progres yang luar biasa. Saya kira tim ini memiliki potensi untuk lolos ke piala dunia, kata Van Persie pada NLN Sports. Lebih lanjut, intinya hasil pertandingan melawan Arab Saudi tidak membuat para pemain Timnas merasa puas, karena perjalanan mereka untuk bermain di piala dunia masih sangat jauh. Setelah ini, Indonesia akan mendapatkan ujian ujian selanjutnya, di mana ujian selanjutnya yakni melawan Australia beberapa hari mendatang. Dan setelah itu, pada bulan Oktober, Indonesia akan bermain tandam, yakni saat melawan Bahrain dan Cina. Jadi itulah reaksi dari para legenda dunia, usai melihat perkembangan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong. Ok guys, jadi itulah dia ranking FIFA hanyalah angka guys. Manci ini salah menilai Timnas Indonesia. Reaksi lagenda dunia, usai Indonesia tahan Arab Saudi. Video ini adalah daripada YouTube channel Hattrick. Kepada anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Link yang dah kisah di ruangan deskripsi. Kepada yang menonton, aku berdoa akan agar semuanya berada dalam keadaan yang baik, dipermudahkan sekalah urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjang gomoh guys. Amin. Ya Rabbul Alamin. Ok guys, jadi Serius eh, memang kalau kita fikirkan sebelum perlawanan bermula, ok Indonesia menentang Arab Saudi, pastinya ramai yang akan memikirkan, oh ini adalah satu tugas yang sangat berat untuk Indonesia apabila harus menentang Arab Saudi di tempat, di stadium Arab Saudi sendiri guys, di hadapan puluhan ribu penyokong mereka sendiri. Tetapi, macamlah yang diperkatakan oleh admin dalam tajuk video ini, ranking FIFA hanyalah angka. Cuba kita lihat, Saudi Arabia sekarang berada di ranking ke-56 dunia dan Indonesia pula sebelum lawan Saudi Arabia ni, ranking mereka 133. Mungkin apabila mereka dah imbang dengan Arab Saudi, mungkin naik satu ataupun dua anak tanggalah ya. Jadi, perbedaan sangat-sangat jauh. Ok, di atas kertas memang dibenangi oleh Saudi Arabia, tapi di atas padang macam-macam boleh berlaku. Indonesia telah menunjukkan satu gameplay atau persembahan yang sangat-sangat mantap. Lebih-lebih lagi, bagi aku pada sepanjang masa yang pertama lah guys. Ok, memang sangat menarik. Ok, dengan persembahan daripada penjaga gawang terbaru mereka, Martin Paez, yang melakukan aksi-aksi world class. Ok, yang paling tidak dapat dilupakan adalah penyelamatan penalti. Itulah dia guys, kelebihan yang dipunyai oleh pemain-pemain tim nasi Indonesia ni. kerana mereka adalah pemain-pemain warisan yang mempunyai bakat yang sangat-sangat bagus dan pengalaman yang besar bermain di Eropah. Dan itulah yang mereka gunakan apabila menentang Arab Saudi. Ok, dan mendapat keputusan yang positif, Alhamdulillah, Indonesia mampu untuk mengimbangi perlawanan tersebut. Ok, dengan mengakhiri perlawanan dengan jaringan satu-satu. Dapat curi satu mata di bumi Arab Saudi itu dah kira kemenangan lah untuk Indonesia. Jadi bagi aku memang Saudi Arabia ni memang salah untuk menilai tim nasi Indonesia. Manci ni memang salah menilai. Kita dapat lihat beberapa pemain ditukarkan Arab Saudi. Manci ni dah panik guys. Dia seawal minit ke 30 lebih dia dah tukar dah seorang pemain. Nampak kepanikan dia kat situ. Ok, jadi dia dah salah menilai tim nasi Indonesia. Ok, selepas ini Indonesia akan menentang Australia tapi kelebihan, sedikit kelebihan apabila Indonesia akan bermain di Stadium Gelora Bung Karno dan aku berharap dengan kedatangan puluhan ribu penyokong tim nasi Indonesia akan sekali lagi membuat kejutan dan kalau boleh dengan mengalahkan. Australia Ok, sebelum ini Australia kalahkan tim nasi Indonesia pada Piala Asia 4-0 aku harap Indonesia dapat balas dendam tapi sebelum itu ada beberapa nama pemain yang tidak ada dalam skuad tim nasi Indonesia sewaktu mereka kalah 0-4 dengan Australia kali ini beberapa pemain tersebut telahpun ada kita akan lihat sama ada Indonesia mampu untuk memberikan kejutan sekali lagi Ok, tapi dan sama-sama kita tunggu dah lihat pada hari perlawanan tersebut kita doakan yang terbaik untuk tim nasi Indonesia Ok, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang Assalamualaikum Bye-bye